Halo Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di Pojokce Indai Hari ini aku mau bikin ide jajanan yang simple, enak dan hasilnya banyak ya Yang mau tau cara bikin dan bahan-bahannya apa aja, yuk langsung aja tonton video ini sampai selesai Oke, jadi langsung aja kita masukkan 1 butir telur ke dalam wadah Tambahkan 1.4 sendok makan kaldu ayam bubuk dan 1.4 sendok makan garam Kemudian kocok hingga tercampur rata Selanjutnya, siapkan air sebanyak 500 ml Tambahkan 1 sendok teh baking soda Lalu aduk sampai baking sodanya larut ya Kalau udah, langsung aja kita tambahkan kocokan telur yang sudah tadi kita buat di awal Kemudian aduk sampai tercampur rata Oke, jadi selanjutnya langsung aja kita siapkan 10 buah sosis Boleh menggunakan sosis sapi ataupun sosis ayam ya Disini aku menggunakan sosis sapi yang merek mantap Nah, jadi ini setelah kita kupas kulitnya Langsung aja kita potong menjadi 4 bagian Setelah itu kita belah tapi jangan sampai putus ya Tujuannya agar nanti pas kita rendam Bumbunya bisa meresap sampai ke dalam Nah oke, jadi kalau udah selesai langsung aja kita masukin ke air rendaman Yang sudah tadi kita bumbui di awal Kemudian diamkan selama 30 menit Kalau udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Oh ya, jadi ini air bekas rendaman sosisnya Jangan dulu dibuang karena bakalan nanti kita pakai lagi ya Nah oke, jadi kalau udah kita siapkan 300 gram tepung terigu Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung kentaki Disini aku pakai tepung kobe yang 2000an ya Tambahkan juga 4 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan kaldu ayam bubuk Dan 1 saset tepung bawang putih Setelah itu kita aduk dulu sampai tercampur rata Nah oke, jadi kalau udah tercampur rata Ini kita ambil 10 sendok makan tepung bumbu ke wadah yang lain Jadi 1 adonan ini bakalan kita bikin tepung basah dan tepung kering Nah oke, jadi untuk bikin adonan tepung basah Ini langsung aja kita masukkan 11 centong air sisa rendaman sosis yang tadi Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata Sampai gak ada yang menggerindil lagi ya Kalau udah selesai langsung aja kita masukkan sosis yang sudah direndam ke adonan tepung kering Ini kita balut dulu Setelah itu kita masukkan ke tepung basah Kemudian masukkan lagi ke tepung kering Sambil kita cubit agar terbentuk keriting dan kriwil-kriwilnya Nah oke, jadi kalau udah kriwil ini langsung aja kita goreng Usahakan jangan disimpen dan ditumpuk biar gak pada nemfel ya Nah jadi kayak gini, ini langsung kita goreng menggunakan minyak panas dan gunakan api kecil Setelah warnanya kecoklatan, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Nah oke, dan ini adalah sosis kentaki yang udah jadi Dari 10 sosis yang tadi ini bisa jadi 40 buah sosis kentaki ukurannya seperti ini ya Nah jadi sosis kentaki ini tepung terigunya dijamin gak keras Ini crispy dan enak banget, pokoknya wajib buat kalian coba dijadiin ide usaha ataupun cemilan di rumah Untuk satu potongnya, ini bisa kita jual dengan harga seribuan Atau bisa kita sesuaikan lagi dengan daerah kita masing-masing Selain dijual per biji, bisa juga kita jual per box Nah kayak gini ya, tinggal kita tambahkan saus kemasan Oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojok C Indai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya